Jadi kalau kita selesai sholat, wajib itu jangan langsung bangun, kecuali ada hajat yang betul-betul harus dilakukan. Umpamanya, kita habis sholat subuh itu ada janazah, ada janazah, umpamanya ada janazah, sholat janazah dulu. Ini saya tidak bicara masalah khilafiah ya, saya tidak bicara masalah khilafiah, taruh dah umpamanya, kita sedang sholat di Masjid Nabawi. Selesai kita sholat, sebagai makmum, tahu-tahu langsung dompet jatuh ya, gak terasa Masya Allah itu amanah betul ini, Alhamdulillah. Kita sebagai makmum, selesai kita sholat, sholat di Masjid Nabawi atas masjid haram, tahu-tahu Bilal mengucapkan, sholat, sholatu alal janazah ti, ya rahamkumullah, makanya begitu. Nah kita ikut dulu, sholat apa? Janazah. Ikut dulu sholat janazah. Nah terus umpamanya, umpamanya kita selesai sholat subuh. Ada, ada tamu, umpamanya tamu, dia seorang ulama yang memang belum tentu kita punya kesempatan. Selain kesempatan ini, kemudian kita minta, ya silahkan, antum bicara, silahkan beritahu siyah. Tapi kalau keadaan biasa saja, keadaan normal, selesai sholat jama'ah, sholat fardu, jangan bangun. Wa'idha farogta fansob. Itu ada tafsiran yang mengartikan dan menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa selesai sholat fardu, berdikir. Nah, dikir setelah sholat ini bervariasi. Ada yang singkat, ada yang panjang. Tergantung agenda seseorang itu. Nah, umpamanya standar saja. Standar dalam keadaan biasa gitu. Di antaranya setelah sholat subuh kita membaca al-ikhlas tiga kali. Kalau memang dilihat keadaan memungkikan dan tidak memberatkan jama'ah, tidak memberatkan jama'ah, boleh al-mu'awwidatainya itu tiga kali juga. Sedangkan kalau kita sholat sendiri tidak terkait dengan kepentingan orang lain, pahamanya ibu-ibu sholat di rumah sendiri. Ya, enggak paham. Setelah subuh, dalam wirid sholatnya itu, di antaranya membaca surah al-ikhlas tiga kali, kemudian al-mu'awwidatain tiga kali. Begitu juga sholat-sholat yang lainnya. Selamat tidak terkait dengan orang lain. Ini, kita kalau jadi imam lihat juga ini makmumnya. Kalau makmumnya kira-kira orang-orang udah pada meluang-meluka kakinya gitu. Kita jangan panjang-panjang. Iya, jangan panjang-panjang bacanya. Iya, saya pernah dulu cerita ini betul-betul kejadian. Saya perjalanan dari Bogor ke Jakarta, waktu itu mau ke Bandara Cengkaring. Dengan seorang tamu, tamunya itu Kiai, tamunya itu guru Al-Quran. Siapa? Yaitu Kei Ulin Nuha dari Kudus, dengan Bunyai Al-Marhumah, Bunyai Ismah. Mampir di peristirahatan res area Bogor itu, yang dari arah Bogor ke Jakarta itu kan dulu ada itu. Ada sampai sekarang itu, tapi saya sudah jarang lewat situ. Sholat subuh. Ada orang ini maju ke depan. Pas baca surahnya, surah Al-Wakiyah. Al-Nalillahi wa'idu. Jadi saya indah lilai itu. Saya kira dia mau baca sampai akhir. Akhirnya, Pak Kiai Ulin Nuha, ya karena beliau lebih tua dari orang alim, orang sholih. Saya suruh beliau sholat. Ayo, alhamdulillah sholat. Ya akhirnya kita sholat, enggak ban dengan orang itu. Surah Al-Wakiyah itu kan hampir mau 100 ayat. 90 berapa itu ayat? 90 berapa itu ayat? Hah? 94 ayat. Panjang. Dulu aja saya sumuh gabungan digerutuin. Benar. Ada yang gerutuin. Rupanya orang itu gertak doang. Terjadi, ini saya enggak cerita. Bosong enggak? Terjadi. Jadi kita lihat imam, imam, imam itu harus melihat makmum. Enggak boleh. Terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dan dulu sering diingatkan oleh guru-guru kita ini. Paman kami, Bapak Kiai Haji Masuri Syahid. Yaitu seorang sahabat bernama Mu'ad bin Jabal. Dia sholat maghrib. Dia baca surahnya panjang. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Maghrib. Ini maghrib ya. Afattanun Anta Ya Mu'ad. Ya Mu'ad. Nanti jangan jadi menjebak fitnah ini. Dia bilang gitu. Kenapa? Maghrib itu waktu yang singkat sekali. Jadi, kalau kita sholat sendirian, apalagi sholat sunnah, tidak terkait dengan orang lain, silahkan. Dan paling bagus membaca Al-Quran dalam kondisi sholat, dalam posisi sholat. Paling bagus. Apalagi orang yang memuroja'ah, mengulangi hafalannya, paling bagus itu di saat sholat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!